Pemirsa toleransi umat beragama di Kabupaten Tanjung Jambung Barat cukup tinggi. Hal ini seperti terlihat pada momen berbagi takjil di penghujung Rabadah. Kali ini Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia atau Paramita Foundation Provinsi Jambi, Unit Kerja Vihara Santi Maitreya Kuala Tungkal, memberikan takjil berbuka puasa kepada pengguna jalan yang melintas di Simpang Pahlawan, Jalan Sriwijaya, Kelurahan Empat Kota, Kecamatan Tungkal Ilir. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui topresi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharaan informasi Anda melalui seluruh berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Beginilah suasana berbagi takjil yang dilakukan Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia atau Paramita Foundation Provinsi Jambi. Unit Kerja Vihara Santi Maitreya Kuala Tungkal pada Sabtu sore. Kegiatan berbagi takjil nasi kotak vegetarian di Pulau Suci Ramadhan ini disambut baik oleh umat muslim, terkhusus bagi pengguna jalan yang melintas di Simpang Pahlawan, Jalan Sriwijaya. Masyarakat yang melintas diberikan satu persatu takjil berbuka oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia. Dalam kesempatan ini, Ketua Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia atau Paramita Foundation Provinsi Jambi, Unit Kerja Vihara Santi Maitreya Kuala Tungkal Andri Pracna Ahong mengatakan, berbagi takjil ini perdana dilakukan dan diharapkan bisa menjadi berkah untuk saudara muslim yang menjalankan ibadah puasa. Takjil yang diberikan ini merupakan menu vegetarian seperti rendang jengkol, kentang, dan bakwan untuk berbuka puasa. Setidaknya 300 takjil berbuka puasa dibagikan langsung kepada masyarakat yang melintasi di Simpang Pahlawan, Jalan Sriwijaya. Dan ada juga yang diantar langsung ke Panti Asuhan sebanyak 70 kotak takjil. Kami dari Majelis Pandita Maitreya Indonesia, Paramita Foundation Provinsi Jambi, Unit, Pihara, Kuala Tungkal Maitreya, berbagi untuk kawan-kawan kita dari muslim membagikan takjil berupa nasi kota pediataria. Semoga ini berkah untuk kawan-kawan dan berbuka puasa. Berarti apa menu-menunya tadi takjil, kayak berbagi takjil? Tadi ada rendang vegetarian, ada jengkol, ada kentang, sama ada bawan. Berapa kotak mas? Jumlah semua 300, tapi kami ada antar juga ke Panti Asuhan 70. Berarti ini baru perdana digelar? Baru perdana kali kami gelar. Semoga ke depannya kami bisa esis lagi juga membantu kawan-kawan dari agama muslim yang berbuka puasa. Ini muncul masalah toleransi? Iya, toleransi kita beragama. Sementara itu, ungkapan serupa juga dikatakan pengurus Majelis Pandita Pudamaitreya Indonesia atau Paramita Foundation, Jamal Darmawan. Yang mengatakan bahwa bakti sosial berbagi takjil, ini juga sebagai wujud toleransi antar umat beragama yang tujuannya untuk kepentingan umat dan kepentingan masyarakat Kuala Tungkal. Sebab toleransi umat beragama di Tanjapara terkhusus di kota Kuala Tungkal sejauh ini cukup baik, bahkan saling menghargai meski berbeda agama, namun tetap rukun dan tentra. Ini kita ketahui bahwa kami dari pengurus pesanti Majelis Pandita Pudamaitreya, agama Buddha telah memberikan takjil untuk umat masyarakat. Inilah bentuk toleransi peragama yang ada di Kuala Tungkal yang perlu kita restarikan. Dan kami juga berharap semoga tahun-tahun berikutnya ini akan kami lakukan kembali. Terima kasih telah menonton!